Kalau kalian mau naik-naik sesuatu, kisah hidup, perjalanan, jalan-jalan, jangan lupa, saya pasti akan jawab. Dimana orang lain nggak peduli tentang kehidupan kalian, saya akan peduli. Ini kita sekarang ada di mana kita ini? R? The Bridge. The Bridge BSD. Wow, jadi dia itu memang konsepnya kayak terbuka begitu ya. Baiklah guys, kita coba keliling-keliling The Bridge. Bagi kalian yang belum ada kesempatan ke The Bridge, makanya nonton video ini. Biar nggak kalian ketinggalan zaman. Dan dia itu memang banyak-banyak restoran, lihat cakep-cakep ya. Itu ada, aduh, Kroko. Ini masih bersama Makcik, Erna. Oh Erni, soalnya dia kembar guys. Nanti coba nanti kita nge-vlog sama kembarannya ya. Namanya Erna, jadi dia mereka Erna Erni. Kalau kalian siapa? Misalnya kalau Daniel nih nama aku, kembarnya siapa cocoknya ya? Siapa, Er? Daniel. Kalau cowok siapa? Kalau cowok. Daniel dan apa? Danul. Iya, Danul. Adikku ada sih, Danul. Danul ada? Ada. Kalau cewek, Daniel dan? Daniela. Daniela ya. Ih, mantap. Wow, ini cakep banget ya. Dan ini dia juga open air gitu guys. Itu ada Starbucks. Kalian mau nongkrong-nongkrong, duduk-duduk disini, cerita-cerita, ngobrol-ngobrol. Atau juga kalian misalnya duduk disini sambil nonton vlogku. Keren banget pokoknya. Dan disini hawanya tuh kayak hawa-hawa surga gitu loh guys. Kayak di surga kalian disini. Iya kan? Kayak surga BSD gitu kan. Oh iya. Ya inilah kita bilang surganya. Emang hawanya tuh sejuk loh guys. Walaupun disana mungkin 100 derajat. 100 derajat. Tapi disini kayak yang 20 derajat. Nih, lihat nih. Nah, Gindaku ini juga punya kawan lama dia masuk ke restoran. Japanese. Ini ada Starbucks. Halo Gindaku. Ada Hachi Grill guys. Hachi! Ketawa dia. Eh dia, ini kalian juga. Teman kita ini punya kolesitas-kolesitas yang menarik loh. Bener gak R? Nanti masuklah kalian ke itunya. Ke TikToknya. Belanja kalian disana. Wow. Ini juga Hachi Grill. Aduh, mantap banget. Ini juga ada Royal Thai Cuisine. Jit Lada. Jit Lada? Thai food. Nah, kalau ini signature-nya dia itu kenangan signature guys. No. Ih, pokoknya semua disini kayak lengkap gitu loh guys. Apa? Aduh. Bush minuman. Dan konsepnya juga dia kayak ruang terbuka hijau. Nyaman banget ya setiap Desain-desain itu dia Eh, pokoknya nyaman. Kayak betah gitu loh. Jadi kalian belanjanya juga jadi makin banyak. Ini aku juga yang menarik perang. Villa Capri. Trattoria. At Enoteca. Ini juga bagus loh dia. Kayak gini-gini kan. No. Bagus kan? No. Konsepnya itu loh. Padahal aku sudah banyak loh. Udah sering ke BSD. Tapi baru ke Debris. Sekali lagi demi kalian akan menyaksikan video kini. Makanya nonton terus ya. Ini cafe-cafe juga. Susi T. Pokoknya restoran, cafe mantap punya lah disini. Itulah dia. Kalian gak bosan kan nonton-nonton video aku ini. Semoga kalian terhibur dan senang dan suka adanya. Pokoknya semua wajib menonton yang ada di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura. Pokoknya Asia Tenggara sudah wajib. Subscribe lah. Subscribe lah. Oke, oke. Wow. Enak banget loh guys sawanya itu. Kayak di Pegunungan Himalaya. Tapi versi panas sedikit. Versi panas. Itu udah tunjukkan gak ada bus gratis. Nah, kalau mau jalan ke sini juga ada. Coba diceritakan dulu. Sebenarnya disini ada bus gratis ya? Ada, ada bus gratis. Dari mana itu rute keliling BSD? BSD aja. Ini katakanlah yang punya sinar mas lain. Katakanlah. Jadi, ya teman-teman boleh berkunjung disini. Kalaupun istilahnya malas. untuk punya kendaraan. Ada juga bus gratis untuk keliling semua BSD titik-titik. Yang kalian tuju itu ada semua. Bisa ke Ion Mall. Bisa ke sini tadi The Breeze. Yes. Bisa juga ke tempat-tempat lain. Tempat-tempat nongkrong yang lain. yang ada di BSD ya. Tapi seluruh BSD gratis. Yang warna yang mana tadi? Nanti kita tunjukkan lah kalau mau pulang ya. Ada orange. Wow. Seru sangat ya. Seru sangat. Coba ini kita mau ke Danutoba. Ada danau-tabanya guys. Oke. Kita keliling-keliling. Itu dan emang konsep ini sudah emang teratur rapi begitu ya di kawasan BSD. Sekali lagi yang pengen muter-muter malas mungkin bawa kendaraan atau gak punya kendaraan misalah pake bus warna orange. Nanti kita akan tunjukkan nanti. Jangan khawatir. Kalian bisa puter-puter pusing-pusing keliling-keliling apapun itu namanya di daerah BSD. Karena BSD itu banyak banget yang ditawarkan. Dari mall taman outdoor kids playground nongkrong-nongkrong cantik di jalan-jalan raya bagus juga. Nah, coba ya kita mau menuju ke sana. Oke. Keep on watching ya. Jangan lupa leave your comment dan juga klik loncengnya. Supaya nanti kalau ada video terbaru dari saya kalian akan segala tahu. Setuju? No. Ini saya lagi di jembatan terpanjang di dunia. Alah. Terpanjang di Debris. Ini jembatan terpanjang loh guys. No. Ya kan? Sudah kita lanjut. Nah, ini aku bilang tuh taman-taman. Taman-taman terkini. Wow. Jadi selain bangunan oh ini juga dibuat kios-kios kecil gitu loh. Ini kecil-kecil. tapi kayaknya gak hidup dia. Mungkin kalian mau pesan bisa ke aku loh. Makanya komen ini naik berapa harganya. Naya harganya. Nanti aku juga naik ke cinema Mas Len. No. Gak tahu ini apa terbuka tapi tu oh kata tu dia buka satu Donbori Ichi lah. Kayaknya cikgu kita udah capek loh dia ni. Mau video-video? Mau foto-foto? Gapak? Welcome. Welcome. Wee lagi hujan dia guys. Yes. Lagi hujan. But it's okay. Tak mengapalah. Laginya hujan kita masih pusing-pusing keliling-keliling mau cari toilet. Dan ini suasana hujan ni tu kayaknya lebih adem kayak lebih asik aje ya. Lebih seru aje ya. Bener tak sih? Bener tak? Ya. Ya. Bener. Kita mau ke toilet. Tereng. Yaudah ya. Jadi ceritanya ini aku masih di Debris. Selama itu di Debris. Dari jam berapa? Siang ini sampai sore. Masih kita Debris. Itu malam-malamnya lebih cakep loh guys. Lihat deh. Nah. Secakep itu kan? Malam-malam tulang pulang itu kayak di Singapura gitu. Tidak. Tapi ini ini sangat menyenangkan. Menyenangkan sih bisa ke Debris. Suasana. Apalagi ini iftar gitu ya. So suasana itu benar-benar no. Lampu-lampunya bagus. Ini masih bersama dengan Cik Busana itu yang di ini dari Malaysia KLB. So mantap lah. Kalian bisa menikmati sore hari berbuka puasa di daerah Debris ini. Secakep itu nih bisa bongong-bongong sambil menunggu jam nanti jam 6.15 untuk berbuka puasa sambil menikmati ini danau-danau tamblingan alah danau tambling. Ini ikan-ikan yes nih. Oke. Jangan lupa keep on watching leave your comment kalau kalian mau naik-naik sesuatu kisah hidup perjalanan jalan-jalan jangan lupa saya pasti akan jawab dimana orang lain gak peduli tentang kehidupan kalian saya akan peduli makanya leave your comment pastikan kalian sudah klik loncengnya loncengnya mana yang ini loh ya neng-neng kayak gitu nih aku pengen menikmati suasana sore di kota Dili kayak lagu lagu siapa itu? Januari di kota Dili iya Januari ketahuan ya usia kita udah ratusan ya ya itulah guys semoga kalian terhibur benar gak R? siapa dong? nah ini kita masih mau terus-terus lagi nih atau mau pulang ke Balikpapan atau kemana masih mau lanjut ini kita lanjut lanjut ya kalian lanjut nonton ini awas kalian kalau gak lanjut ya udah tangi kalian loh makanya lanjut terus jangan di skip siapa tau di akhir nanti ada hadiah hadiah ucapan dari kami sampai jumpa nanti di ujung sana di pojok sini kita mau lanjut kesini king king selamat menikmati selamat menikmati